Oke Terkait masalah Penganyayaan Terhadap Putra dari Aspri Hotman Paris Saat ini perkara lagi Diproses oleh Pores Jakarta Selatan Yaitu ditangani oleh Unit Resmob Dan Unit Resmob sudah Mengantongi Siapa Aktor atau pelaku Yang mengaku Anak General Bintang 2 itu Jadi Penyidik sudah mengantongi Bahwa ternyata itu bukan Anak General Bintang 2 Ataupun anak wali kota Tetapi orang biasa Yang Memang dia hanya mencatut Nama dari Institusi General Bintang 2 Pelaku meminta maaf Memang ada Beberapa Hari yang lalu Mengaku dari Pengacaranya Pelaku Menghubungi kita Namun Kita Merespon bahwa Persoalan ini Sudah diserahkan Kepolisian Dalam hal ini Sudah dalam proses Sidik Ya kan Jadi Kita ikutin Aturan Kepolisian Ya Karena kita Dalam negara hukum Kami semua Menyerahkan kepada Kepolisian Tentunya Untuk melakukan Penyidikan Atau proses Penangkapan Dan penahanan Karena kami Meminta Kepada Kapolres Jakarta Selatan Untuk segera Melakukan Penangkapan Dan penahanan Ini Oklum ini Berbahaya Yang mengaku Sebagai Anak General Bintang 2 Harus segera Ditangkap Dan ditahan Saksi-saksi Kemarin Tanggal 24 Januari 2024 Sudah Diperiksa Kita sudah Menghadirkan Saksi fakta Yang Memang Ada Di Tempat Kejadian Ketika Proses Penganian Yang terjadi Pengeroyokan Yang terjadi Saksi kita Memang Melihat Menyaksikan Sendiri Artinya Direct evidence Sudah kita Sudah kita Hadirkan Kepada Kepada Penyidik Untuk Melengkapi Berkas Supaya cepat P21 Karena Ini 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 jelas Ini jelas Sekali Selain Daripada Saksi Dua orang Saksi tadi Kita juga Dilengkapi Dengan Petunjuk-petunjuk Seperti CCTV Ya kan Kemudian Juga Ada Ada Video Bahwa Pelaku Ini Terang Sekali Terang Sekali Melakukan Penganiayaan Atau Pengeroyokan Laporan Awal kita Kita Memang Melaporkan Dugaan Tindak Pidana Penganiayaan Yang dilakukan Secara bersama-sama Atau Pengeroyokan Maka Saksi Pidananya Yaitu Melakukan Pelangkaran Terhadap Pasal Pasal KUHP 170 KUHP Jelas Bahwa Setiap orang Yang melawan Hukum Secara Terang-terangan Secara Terang-terangan Secara bersama-sama Dengan tenaga Bersama Melakukan Pemukulan Atau Penganiayaan Yang Notabene Itu Menyebabkan Menyebabkan Korban Luka-luka Luka Berat Maka Saksi Pidananya Jelas Minimal 5 Tahun Penjara Jadi Ini gak main-main Dan maksimalnya Bisa sampai 20 tahun Penjara Kondisi korban Saat ini Alhamdulillah Sudah membaik Jadi selain Pasal 170 Karena Patut diduga Ini ada Tindak pidana Ancaman Dan Pemerasan Tindak pidana Pemerasan Dan Ancaman Ini juga Melanggar Pasal 368 Junto Pasal 365 Setiap orang Yang secara Terang-terangan Juga Melakukan Perbuatan Melawan hukum Untuk Menguntungkan Dirinya Sendiri Atau Orang lain Dengan Cara Mengambil Sesuatu Bukan haknya Nah karena Klien kita ini Hilang juga Uang sebesar 15 juta Handphone Kemudian juga Dolar Itu juga Abis Diambil Sama Yang patut Itu juga adalah Pelaku Jadi tidak hanya Pasal 170 Yang dikenakan Kepada Pelaku Tetapi juga Pasal 368 365 Pemberasan Pencurian Dengan Kekerasan Juga Masuk Saat ini Klien kami Mas Iqbal Lagi dalam Proses Penyembuhan Karena Waktu Kejadian itu Juga dilakukan Visum Dan Rongsen Juga Di rumah sakit Tebet Sama rumah sakit RSPP Rumah sakit Pertamina Bahwa kondisinya Ada Di tulang rusuknya Juga Bengkak Ya kan Ada memar Kemudian juga Di Jantungnya Juga Ada Sehingga Kemarin Memang ada Kendala Bahwa Mas Iqbal Tidak bisa Tidak bisa Makan Minum Juga Susah Namun Setelah Beberapa Hari ini Kondisinya Sudah Pulih Sudah Membaik Sudah 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 Banyak Luka-luka Di pipi Di bibir Juga Banyak